Sebuah mobil meledak dan terbakar selesai mengisi BBM terjadi di SPBU Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur pada Rabu 11 Agustus 2021. Penyebab ledakan pun terungkap dan disebut berasal dari ponsel yang disimpan di dalam dashboard. Akibat kebakaran itu, pengemudi mengalami luka bakar di wajah, lengan, dan kedua kaki. Dilansir kompas.co, pemilik mobil tersebut diketahui bernama Roli Purna Irawan, warga Desa Baban, Kecamatan Gapura. Kepala Subbagian Humas Polres Sumenep AKP Widiarti memberi keterangan. Ledakan diduga lantaran ponsel tersebut dalam keadaan aktif. Sedangkan kaca mobil ditutup rapat saat mengisi BBM. Saat ada panggilan masuk, terjadilah ledakan. Ledakan tersebut tidak sampai menimbulkan kebakaran pada mesin pengisi BBM milik SPBU. Sebab petugas SPBU langsung memadamkan api, menggunakan tabung alat pemadam api ringan yang berada di sekitar lokasi. Namun, ledakan diinformasikan mengakibatkan pemilik mobil mengalami luka bakar di bagian wajah, lengan, dan kedua kakinya. Selain itu, kerusakan pada mobil terjadi pada kaca pintu depan sisi kanan dan kiri dan kaca pintu tengah sebelah kiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!